Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Oke teman-teman di video kali ini disini saya akan coba update aplikasi plug-in UI system versi terbaru ya Nah di sini untuk versi yang saya pakai ini ya plug-in UI systemnya disini saya pakai yang stabil yang sudah saya buat videonya ya rekomendasi plugin stabil ya Nah itu saya pakai yang itu nanti teman bisa cek aja linknya di deskripsi box Nah di sini kita akan coba tes update ke versi terbaru temen-temen untuk plugin UI system ini dan sekali lagi saya ingatkan untuk aplikasi plug-in UI system ini ini khusus MIUI 13 ya Oke MIUI 13 nah jangan sekali-kali coba di MIUI 12.5 ataupun di bawahnya Oke karena ini dibuat khusus untuk plug-in UI 13 Oke langsung aja di sini ya kita coba lihat nah ini adalah versi yang ini temen-temen kita akan coba lihat dulu ya untuk versi yang saat ini saya pakai nih biar teman-teman nanti kalau misalkan ingin coba versi yang stabil yang saya pakai ini bisa langsung aja download ya nah linknya saya simpan di deskripsi box kola aplikasi kemudian kebagian sini pencarian cari plug-in nah plug-in UI system nah ini versinya temen-temen ya versi 13.0.132.10 nah ini versi stabil nah kali ini kita akan coba update ke versi terbaru ya nanti efeknya seperti apa kita coba teman-teman disini saya sudah ada aplikasinya nanti yang teman-teman ingin coba langsung aja teman-teman ya di install aja nah ini teman-teman versi 13.0.2.3.1 ya langsung aja kita install kita update bagaimana nanti ya teman-teman nah ini dia sedang melakukan proses instalisasi nah kita coba lihat disini untuk kerinciannya nah ini dia versinya temen-temen versi 13.0.2.3.1 Oke besarnya 14 MB Oke ini kita back dulu seperti ini dan direkomendasikan biar stabil harus di restart dulu sih HPnya temen-temen ya oke nah disini saya akan coba restart terlebih dahulu ya nah disini saya sudah restart teman-teman ya si HPnya kita langsung aja lihat untuk di UI eh apa ataupun dari control centernya langsung kita tarik nah disini untuk di bagian tadi ya control musiknya dia malah jadi hilang nah kalau misalkan kita nanti uninstall casenya juga nah dia akan hilang juga nggak ada miss smart hub ini teman-teman nah seperti itu ya jadi ya disini pasti saya akan coba balik lagi ke versi yang tadi ya yang stabil karena saya ya perlu untuk itu teman-teman di control center untuk control musiknya saya perlu itu menarik lihat teman-teman ya biar tidak langsung ke aplikasinya langsung di bagian control center langsung kita install nah kemak mungkin disini ada yang bertanya Bang itu mi smart hubnya itu installnya bagaimana karena saya coba insta versi sebelumnya yang stabil ini enggak ada nah jadi miss smart hub ini kita harus install lagi aplikasi tambahan temen-temen yang namanya aplikasi case ataupun proyeksi nah tetapi disini kita coba lihat dulu di bagian aplikasi kemudian ke kelola aplikasi nah disini kita cari yang namanya case ya khas nah seperti ini kalau disini khas seperti ini nggak ada berarti ketikannya proyeksi nah teman-teman seperti ini ya ada nih proyeksi nah disini saya menggunakan aplikasi proyeksi versi 13.0.0 underscore RC6 release nah saya pakai yang ini biar nanti muncul si miss smart hub ini nah ada juga yang eh teman-teman ini error atau bug nah bangko yang saya untuk kontrol senternya nggak bisa nah ini harus diinstal aplikasi proyeksi ini teman-teman nanti saya juga akan konsertakan linknya di deskripsi box seperti itu ya nah oke di sini saya akan coba an install pembaharuan lagi teman-teman untuk di UI ataupun plugin UI system yang ini ini saya nggak mau pakai yang ini ya nggak recommended langsung aja teman-teman di sini ya kita masuk lagi ke dalam pengaturan kemudian ke bagian sini ke aplikasi kelola aplikasi selanjutnya di sini ke plugin ya plugin UI system nah ini dia langsung aja di sini an install pembaharuan kita coba ya an install pembaharuan oke nah dia akan langsung menuju ke versi bawaannya yaitu 13.0.1.32.0 nah yang stabil itu titik 10 ini belakangnya teman-teman oke langsung aja di sini kita coba lihat nah dia ada kontrol ya kontrol senternya sorry ada untuk kontrol musiknya tetapi dia nggak bisa dipakai di sini bug teman-teman nah seperti itu untuk di bawaan ini jadi harus pakai yang versi stabilnya biar bisa dipakai untuk si ininya ya nah si ininya biar bisa dipakai ini nggak bisa dipakai teman-teman seperti itu ya jadi di sini harus update lagi ke versi stabilnya oke di sini saya akan coba update lagi untuk ke versi stabilnya langsung aja file manager lagi kita cari aplikasinya di sini yang stabil teman-teman untuk UI ataupun untuk plugin UI systemnya nah ini ya saya sudah insta sudah ada aplikasinya langsung aja kita update kita coba lihat di sini teman-teman dia langsung proses ya memindai nah kita coba lihat ringgiannya nah sekarang udah di versi sebelumnya 132.10 oke nah langsung aja di sini kita coba restart restart lagi biar stabil ya ini keluarkan semuanya aplikasinya kita restart lagi HPnya oke di sini saya sudah restart si HPnya teman-teman ya Nah langsung aja di sini kita coba lihat dari kontrol senternya nah sekarang udah ada lagi seperti ini dan memang ini yang menurut saya paling recommended teman-teman ini yang masih work teman-teman ya bekerja dengan baik untuk sih aplikasi kontrol musiknya ya Nah kita coba aja di sini enggak harus aplikasi musik ya di sini saya juga ada aplikasi musik Nah ada aplikasi musik atau yt musik ini bisa ataupun kita pakai menggunakan aplikasi files misalkan ya Nah aplikasi file ini kalau kita coba putar musik contoh di sini ada audio nggak di sini nggak ada sayangnya ya nggak ada audio di sini teman-teman ya Nah kalau misalkan kita coba di sini musik ya Nah pakai musik ini seperti ini ya Nah ini bawaannya ya ini berhubungan dengan juk ya langsung aja di sini kita cari musik saya Oke enggak ada musiknya sayang sekali kita coba musik yang online teman-teman ya seperti itu Oke di sini kita coba musik yang online cuman saya akan kecilkan volumenya karena yaitu dia teman-teman ada coffee right Nah di sini sudah ya kita jalankan musiknya nih eh Oh tidak dapat memutar lagu sebentar kita harus masuk dulu katanya Oke bentar klik lagi Oke dia nggak bisa Oh bisa teman-teman nah ini dia bisa ya kita coba di bagian kontrol senternya nah ada Alan Walker tuh ini bisa jalan ya kedeteksi lah word ataupun kita coba ganti nah ini ya ini bisa ini jalan karena di sisi polumenya dikecilin ya takutnya ada coffee right teman-teman saya kecilin polumenya ini bisa seperti itu teman-teman ya Nah jadi ini recommended lah kalau menurut saya versi ini ya saya sudah buat sebelumnya karena tadi kita coba bisa update ke versi plug-in UI system terbaru tetapi nyatanya ya nggak bisa teman-teman bug ya seperti itu jadi Oke itu aja mungkin teman-teman ya saat ini masih recommended itu yang versi ini ya yang tadi kita bahas Oke itu aja mungkin di video kali ini benar-benar ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke mantap selamat menikmati